Yoi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama gue, Rizky Hijau Di video gue kali ini Alhamdulillah beralamin Gue kedatangan Master Ramp ya kan Dari KRS by KTC Kitako Ini langsung kita unboxing aja Ini produk terbarunya dia Gimana Master Ramp-nya Ini rencana bakalan buat motor mamang hijau yang 23 Yang warna putih itu yang gantengnya Mantep jiwa Ikutin terus videonya guys Ini dia Master Ramp-nya Sudah terlihat Ini Master Ramp KRS tipe PX1 Mantep jiwa Ini udah dapet tabung buat minyak remnya Dan dapet juga bracketnya Jadi universal ya buat motor apaan aja Jadi kemarin-kemarin mamang hijau pernah liat di IG-nya dia Nanti IG-nya mamang taruh disini Mantep jiwa Jadi kalian semua misalkan mau beli Bisa langsung ke dia Kalau kan nanti insya Allah Mamang hijau bakalan bilang ke owner Goib Geared buat nyetokin Master Ramp ini ya kan Nih jadi dia ada Sweet Ramp-nya ya guys Jadi kalian semua misalkan pakai Master Ramp KRS ini Yang tipe 1 ini Nggak perlu takut Ramp itu biasakan orang-orang mau ganti Master Ramp Takut Sweet Ramp belakangnya di rem nggak nyala Jadi ini dia udah disiapin Buat Sweet Ramp originalnya diganti pakai ini Ini universal ya Buat motor apaan aja bisa Jadi buat CRF, KLX, CWR Ataupun permetik-metikan ya kan Nah Master Ramp ini Piston dalam ini 14mm ya Dia udah di belakang handle-nya Jadi itu lebih Pengeremannya lebih pakem Dan ponjokannya langsung ke selang rem Jadi pas ati rem itu lebih pakem Jadi nggak perlu takut lagi pakai rem ini Dan disini juga ada setelannya kan Jadi setelannya ini bisa dimaju mundurin Sesuai tangannya Misalnya tangannya rada panjang Ini bisa diputer ke kanan buat ngejauhin Nah jadi Master Ramp ini tuh Berbahan Almonium Alloy Ya kan mantap jiwa Jadi bahannya itu lembut Dan nyaman saat dipake Di tangan Karena bahan ini udah mantep Master Ramp KRS PX1 ini Misalkan kalian semua mau pake DOT 4 Aman ya Jadi tabungnya ini tuh sama selangnya Misalkan kalian semua mau pake DOT 4 Itu aman ya Mau pake DOT 3, DOT 4 itu aman Jadi selang ini udah selang-selang yang berkualitas Terus sama Master Ramp nya juga Lebih enak lagi pake DOT 4 Kalau misalkan pake DOT 3 nggak masalah Tapi lebih enak lagi pengeremannya Kalian semua pake DOT 4 Jadi Master Ramp KRS tipe PX1 ini Dia berbagai warna ya Ada yang warna black kayak mama hijau ini Kenapa mama hijau pake warna black Ya karena mama lebih suka warna black Biar kelihatannya itu elegan Serem Sama pantes di motor mama hijau Jadi kalau misalkan warnanya gold Kan di motor mama hijau kurang pantes Karena setangnya udah warna gold Terus kalau misalkan kalian semua mau warna gold Nyambungin ke motor kalian Terus warna merah itu selera Jadi banyak pilihan nih ya kan Ada warna gold Black Silver Kalau nggak salah ada Terus sama merah ya kan Gitu aja sih Jadi ini Biar nggak penasaran Kita pasang aja langsung di motor mama hijau Hasilnya kayak gimana Keliatannya keren apa enggak ya kan Mantap jiwa Langsung aja kita pasang Master Ramp KRS ini di motor mama hijau Biar nggak penasaran hasilnya gimana Kalau menurut mama hijau sih ganteng ya kan Baru ditempelinnya udah keren Gimana udah dipasang ya kan Jadi sebelum dipasang Mama bakal ngasih tau Bunggara ya kan kunci apa yang dibutuhin Kalau misalkan kalian semua mau ganti Master Ramp di CRF 150L Kesayangan kalian ya kan Yang pertama-tama yang dibutuhin tuh pake kunci T8 Jadi kunci T8 ini buat buka ini ya Bracket master rem bawaan originalnya Terus sama kunci 12 Buat buka baut selang rem yang nempel di master remnya kan Kenapa master rem radial lebih enak dari bawaan standarnya Jadi misalkan kalian bisa ngerem begini kan nih Nah pison itu langsung menonjok ke master rem Jadi kalau misalkan ini posisinya itu di sebelah sini Bukan di belakangnya Jadi posisinya tuh di belakang tapi di bawahnya Kalau ini kan langsung digenjot langsung nempel Terut Kita langsung pasang aja guys Nah master rem lamanya udah tercopot Di motor rem sama hijau Ini lanjut kita pasang master rem yang barunya Jadi semuanya udah include ya Udah dapet baut buat bracket Dudukan tabung Dan baut buat selang remnya Dia sekalian sama suite-nya Nah kebetulan Mama hijau gak dipake nih Suite-nya sama baut selang rem bawaannya Mama hijau pake yang ori Karena kan motor Mama hijau tuh Lampu belakangnya udah gak pake Jadi gak perlu suite-suite remnya dipake Jadi misalkan nanti Mama hijau pake lampu belakang Suite remnya mama pake biar di rem itu nyala Jadi konci-konci yang dibutuhin Konci L5 dan L6 ya kan Buat dudukan tabungnya Jadi misalkan kalian semua beli master rem ini Yang Mama bilang tadi udah include full Sampai baut-baut selang Terus baut-baut bracketnya Jadi gak perlu bingung-bingung lagi Nyari-nyari baut buat masang di rumah sendiri Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sudah terpasang master remnya di motor mamang hijau Mantap jiwa ya kan Kita langsung kocok aja dulu Anginnya biar dapet Ini video gak mamang potong-potong ya Coba kita tes Jadi kalau master rem tak bagus itu Biasanya dapetnya cepet Tanpa ada yang angin-angin yang dikeluarkan Ini minyak remnya mamang hijau pakai minyak rem yang dua tempat ya kan Mereka remnya Mereka remnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati buka lagi sampai muncret tutup langsung dapat alhamdulillahirrahmanirrahim terima kasih selamat menikmati 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 selamat menikmati